Renungan Harian Suara Alfa Omega, hari Jumat 15 April 2022 Ibrani 2 ayat yang pertama Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar supaya kita jangan hanyut di bawah arus Janganlah kita menjadi orang yang suka mempercayai berita-berita tanpa menelitinya terlebih dahulu Seperti seorang ibu yang sedang berlari karena mendengar dengan tidak teliti tentang berita penemuan mayat seorang anak berumur 9 tahun bernama Amir Sehingga membuat ibu ini salah paham Dia sudah menganggap mayat itu adalah anaknya sendiri Padahal anaknya sedang mengejar di belakangnya Ketika dia menyaksikan bahwa anaknya masih hidup dan sehat Maka dia akan terhindar dari kejadian salah paham yang dapat membuatnya malu Terkadang kita seperti seorang ibu dalam ilustrasi di atas Yang suka mendengar berita dan langsung menganggapnya sebagai kebenaran Tanpa harus menelitinya kembali Sehingga yang kita dapati adalah kekecewaan Kita mendengar berita seperti orang yang makan tanpa mengunyahnya terlebih dahulu Tetapi langsung ditelan begitu saja Ayat di atas mengingatkan kita untuk berhati-hati Dalam mendengarkan berita atau pengajaran apapun Sekalipun itu dari orang yang terkenal dan hebat Ingat pada zaman akhir ini Banyak sekali pengajar-pengajar yang menyesatkan Oleh karena itu baiklah kita senantiasa teliti dalam hal-hal berita atau pengajaran yang baru kita dengar Justru saat kita menelitinya Terkadang kita akan menemukan hal-hal yang baru Dan akan membuat iman kita makin teguh di dalam Tuhan Mari kita berdoa Tuhan Yesus Kami bersyukur buat renungan hari ini Yang mengingatkan kami untuk teliti dalam hal mendengar berita Agar kami dapat tetap teguh di dalam Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin